Seorang pria berinisial A di amuk masa lantaran tidak terima dengan perbuatannya yang menghamili anak dirinya. Selain itu warga geram karena A berusaha kabur saat akan ditangkap oleh petugas. Setelah laporan dari pihak korban ke unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Polres Batanghari, pihak kepolisian langsung bergerak. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Batanghari, AKBP Dwi Mulyanto. Setelah diyakini korban telah disetubuhi oleh pelaku, unit PPA dibantu Babinkam Tipmas serta tim opsional Polres Batanghari mengejar pelaku. Saat proses pengejaran tersebut pelaku sempat berusaha melarikan diri. Polisi berhasil mengamankan pelaku sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Tribu News.com, selasa 2 Juni 2020, dalam proses penangkapan warga tidak terima dengan perbuatan pelaku dan menganiayanya. Dalam pemeriksaan terungkap, tersangka menyetubuhi kedua anak tirinya dalam rentan waktu berbeda. Anak pertama disetubuhi pada September 2019 hingga April 2020 hingga korban hamil. Merasa tidak puas dengan anak pertamanya, A kemudian menyetubuhi anak keduanya pada Januari hingga Mei 2020. Hal tersebut disampaikan oleh Dwi pada Sabtu 30 Mei 2020. Dwi menjelaskan kejadian tersebut terungkap saat keluarga korban kumpul bersama pada Rabu 27 Mei 2020 sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat membahas soal kecurigaan dan isu yang sudah berkembang. Ketika rembuk keluarga, korban ditanya oleh neneknya dan akhirnya sang korban mengaku bahwa yang mehamilinya adalah ayah tirinya. Akibat perbuatannya tersangka terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!